Halo guys, kembali lagi di Mikael Tan Review dan kali ini kita akan ngebahas tentang stand base untuk figure ataupun gunpla yang kalian punya dirumah. Let's go! Apa aja sih yang kita dapat dari stand base clear yang murah ini? yaitu adalah ini, adalah base di bawahnya dan stand base clear ini ada yang satu tiang, ada yang dua tiang dan biasanya stand base clear ini digunakan untuk figma yaitu yang pakai capit jadi badannya itu dijepit untuk pose yang keren seperti nendang atau apa gitu. dan ini kita dapat satu tiang seperti ini bisa ditancap di sini dan ikutnya gue dapat satu tiang lagi dan gue udah pasangin ujungnya. jadi kita punya dua ujung yang bulat seperti ini dan itu bisa kita taruh di sini ataupun di sini. jadi kita bisa taruh di sini dan itu bisa berdiri dan berikutnya adalah satu tiang kecil itu untuk menambah tinggi dari tiang yang ini ataupun tiang yang ini. karena biasanya ada efek terus sampai tinggi ke atas terus lagi itu juga kita dapat capit di sini ada capit yang kecil untuk yang karakter yang badannya slim. terus kita dapat ini, ini ada dua, ada satu yang digunakan ininya untuk nancep ke yang sini ataupun yang sini ada juga satu yang digunakan untuk nancep di tiang seperti ini. dan ini bisa digunakan dengan ini, ini belum gue lepas ya. jadi ini adalah capit lagi tambahan dan ini capitnya mungkin untuk yang lebih besar badannya, lingkar badannya, no offense. terus udah gitu kita akan coba karena gue punya cuman gunpla doang, otomatis gue akan coba dengan gunpla. dan kita akan tes ini dengan apa yang kita gunakan. yang belum lama ini gue review deh, udah batas karena ini udah siap. gue udah pause-in seperti pause sedang tebang dan gue tinggal pasang tancep ininya. kita lepas aja ininya. nah lepasnya susah udah kita tancep aja langsung. terus ada sound effectnya gitu ya. nah udah, setelah kita tancep kalau ini terlalu jatuh ke belakang kita bisa putar ininya. nah seperti ini. kita akal-akalin aja. batasnya udah siap tebang. seperti imbol senjata. atau kita bisa gunakan gunpla yang lain. dan Axia seperti ini. sama ya. karena rata-rata Gundam HG itu tempat naruh standnya itu bulat. dan biasanya suka disertai kalau misalkan standnya itu lebih besar bisa suka disertai. jadi kita akan masukin kesini dan kita berikan seolah-olah dia sedang ingin berperang. damn. you so cool man. bisa juga buat gunpla-gunpla lainnya pokoknya yang ujungnya itu seperti ini. atau kalau kalian mau jepit ini bisa pasti dijepit. tapi gue males ngebautnya. karena ngebautnya itu rada ribet. jadi ini bisa dijepit seperti ini tuh. nah untuk kalian yang ingin posein dia sembari miring seperti ini. karena kan kalau ditancap doang kan udah bisa. untuk yang mau seperti ini itu bisa dijepit. tapi dijepitnya ini harus ada baut lagi supaya lebih kencang. nah udah pasti sih stand ini bakal berguna banget. bunda pun bisa. dan oke overall dari yang gue review tentang stand ini. untuk kalian yang istilahnya gak mau. buat apa sih gue beli stand yang mesti merk bandai gitu kan. emang sih stand bandai itu lebih baik. namun stand-stand seperti ini itu bisa membantu di saat keuangan kita sedang menipis. untuk pose tetap keren. tapi keuangan menipis bisa kita gunakan dengan stand ini. dan pasti ini dua tiang. ini bisa digunakan seperti Gundam yang sedang berperang. kalau gue pasang sekarang disini. video akan terlihat tambah lama. oke buat kalian yang mau beli stand ini. fix. kalian harus beli. dan thank you so much for watching. and don't forget to like, comment, and subscribe. see ya. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax